Halo guys, selamat pagi. Hari ini kita coba akan membahas mengenai Bitcoin. Dan kita juga pengen tahu apa anggapan Presiden Jokowi mengenai cryptocurrency. Coba kita simak informasi berikut ini. Revolusi industri 4.0, digital economy, sudah mulai masuk. Dan ini harus kita respon dengan cepat. Kita harus tanggap terhadap perubahan-perubahan global. Kita harus cepat mengantisipasi setiap perubahan-perubahan yang ada. Karena revolusi industri 4.0 membawa disrupsi, perubahan yang radikal. Kita harus sadar ini ada perubahan yang radikal, perubahan yang tidak terduga, mempurak-purandakan standar-standar yang telah ada. Menurut saya, kita membutuhkan pemimpin-pemimpin yang open mind, yang terbuka. Karena jamannya sekarang memang jaman terbuka. Kita butuh pemimpin-pemimpin yang siap menghadapi ketidakterdugaan. Karena perubahan dunia sekarang ini cepat sekali. Kita baru belajar Internet of Things, muncul Artificial Intelligence, muncul Advanced Robotics, muncul Virtual Reality, muncul Bitcoin, muncul Cryptocurrency. Kalau pemimpinnya terkaget-kaget, enggak cepat merespon, enggak cepat belajar mengenai perubahan-perubahan itu, ya kita ditinggal. Kita juga butuh pemimpin yang bisa bereaksi cepat. Dan butuh pemimpin yang goal-oriented, risat-oriented, bukan prosedur-oriented, yang bertele-tele. Dan kita harapkan training-training yang nanti akan kita lakukan secara besar-besaran, melahir para reformis pembawa perubahan-perubahan, bisa mengantisipasi adanya perubahan-perubahan. Yang mau membuat sistem itu menjadi sederhana. Karena dalam perubahan-perubahan dunia yang sangat cepat seperti sekarang ini, kita butuh kebijakan yang bisa kita putuskan cepat. Bukan justru kita memproduksi regulasi yang sebanyak-banyaknya, yang justru mempersulit kita sendiri dalam mengantisipasi setiap perubahan-perubahan yang ada. Tapi saya yakin dengan perubahan-perubahan yang ada, kita bisa merespon sangat cepat. Terhadap adanya perubahan-perubahan. Dan kembali lagi ingin saya sampaikan bahwa ke depan bukan negara kuat yang akan mengalahkan negara yang lemah. Bukan negara yang besar yang akan mengalahkan negara yang kecil. Tetapi negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan kepastian keamanan dan kenyamanan, juga meregulasi dan membentuk ekosistem yang sehat. Nah ini saya pikir sangat penting ya, ekosistem ini dalam rangka untuk mendorong juga para pelaku usaha. Dan ke depannya nanti juga akan bisa mendorong para pelaku usaha, khususnya para trader ini, untuk mengembangkan koin sendiri. Koin-koin sendiri yang merupakan produk dari kita, bangsa Indonesia, yang juga nanti bisa menjadi salah satu produk ekspor yang potensial luar negeri. Target mungkin kami kalau bisa dalam tahun ini ya, tahun ini kita bisa bentuk itu bursa ya, kalau tidak ada amatan ya, mudah-mudahan ini bisa cepat selesai. Masih dalam tahap validasi, verifikasi, dan tentunya melihat segala syarat-syarat administrasi dan juga teknisnya, untuk memastikan ini semua bisa diselesaikan. Bagaimana guys, sudah menonton artinya crypto currency di masa depan? Presiden Jokowi sudah mengakuinya, dan sudah disiapkan juga infrastruktur di Indonesia. Nah ini ada namanya Cryptotype Browser. Ini bisa membuat jadi passive income teman-teman. Ya, tidak perlu investasi, tidak perlu kerja keras, hanya mengundang teman, kembangkan network teman-teman, ada mobile version dan desktop. Sekarang, waktunya kita nambang bitcoin secara gratis. Come on guys, join! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton